Ya, selamat datang kembali di channel Pejuang Kripto Di video kali ini saya akan memberikan tutorial Cara pasang SL dan TP Stop Loss dan Take Profit Buat teman-teman yang masih bingung caranya Dan buat teman-teman yang masih Belum pernah menggunakan Trojan Solana Sebagai informasi Jadi Trojan Solana ini adalah Bot Telegram Yang dimana kita bisa Menggunakannya untuk Mengeksekusi jual dan beli secara cepat Dan biasanya untuk Trojan Solana ini digunakan Untuk fast trading atau Trading dalam hitungan menit ya Bahkan detik yang membutuhkan Eksekusi cepat dan Trojan Solana Ini sangat cocok Jadi kalau misalkan di wallet itu Kendalanya kadang suka Loadingnya lama ya jadi Lemot untuk eksekusi Jual dan beli dan akhirnya kita suka Gagal swap Nah saya langsung saja teman-teman Disini saya asumsikan Teman-teman sudah mempunyai Trojan Solana Apabila belum teman-teman bisa Klik link di deskripsi Dan untuk teman-teman yang Masih baru di Trojan Solana Saya sudah buatkan videonya di Channel saya ya Yaitu full tutorial Menggunakan Trojan Solana Teman-teman boleh cek aja Atau nanti saya akan kasih Linknya di deskripsi teman-teman Nah ini adalah Trojan Solananya Teman-teman tinggal Sesuaikan saja settingannya Disini saya setting Menggunakan bahasa Indonesia Biar gampang Oke Dan untuk Pengaturan Biayanya ya teman-teman Tinggal sesuaikan Mau cepat Turbo Atau kita Custom disini Kita klik disini Kita bisa Sesuaikan ya Disini minimal itu 0,005 0,0005 Sorry 0 nya 3 kali Jadi ini untuk Biaya swap nya Teman-teman bisa Sesuaikan disini Dan sekarang kita akan Deposit Solana dulu Ke dompetnya Dan disini saya menggunakan Import wallet teman-teman ya Jadi saya tidak Menggunakan dompet Dari Trojan nya ya Jadi saya menggunakan Menggunakan Phantom Saya import ke dalam Trojan Solana teman-teman Nah untuk caranya Nanti teman-teman bisa cek Di video Full tutorial nya Dan tadi saya sudah Mengimport ya Untuk Wallet nya Ini dia Yang W9 Jadi sebenarnya ada Dompet default Dari Trojan nya Yang W1 Ya untuk Solana Dan kemudian untuk Ethereum Juga yang W1 Dan disini Yang W8 Dan W9 Ini adalah Import nya Saya menggunakan Import dari Phantom wallet teman-teman Nah untuk caranya nanti Teman-teman tinggal cek Cek aja Di video saya Untuk full tutorial nya Nah sekarang Saya akan Mendepositkan Ya Solana terlebih dahulu Kedalam Phantom wallet teman-teman Nah Saya akan masuk ke Phantom wallet Ya ini adalah Phantom wallet teman-teman Saya mengimport Wallet nya itu Dari Phantom Jadi saya akan depositkan Ke Phantom terlebih dahulu Nah untuk memulai nya Saya akan klik Solana disini Lalu saya akan klik Receive Ya Kemudian saya akan Copy alamat nya Oke Nah sekarang Saya akan depositkan Ke Phantom ini Saya menggunakan Bitem teman-teman Ya ini adalah Bitem teman-teman Bitem ini adalah Exchange Indonesia Ya Yang tentunya sudah Terdaftar di Bapeti ya Dan disini itu banyak sekali Event-event juga ya Teman-teman Event airdrop Dan lain-lain disini Banyak sekali Teman-teman boleh Ikuti Dan buat teman-teman Sebagai informasi Ya belakangan ini Muncul berita Bahwa OJK Telah memblokir Rekening ya Yang berhubungan dengan Judul ya Kira-kira sekitar 10.000 rekening Itu telah Diblokir OJK Ya Karena Ini terkait Transaksi P2P Crypto Teman-teman Jadi teman-teman Ketika transaksi P2P Ke orang ya Itu belum tentu Kita tahu Orang itu pernah Terafiliasi Atau Terhubung ke Bandar judul Atau judi online Ya Karena Barah bandar ini Biasanya itu mencuci uangnya Menggunakan kripto Teman-teman Jadi Teman-teman harus hati-hati Ketika transaksi P2P kripto ya Jadi teman-teman Bertransaksi di exchange Yang resmi ya Ya Seperti Bitem Ya Untuk menghindari Pemblokiran rekening Teman-teman Oke Dan untuk Biaya penarikannya itu Sangat murah Teman-teman Jadi untuk penarikan Ke rekening bank itu Hanya Rp2.500 Teman-teman Untuk biaya penarikannya Jadi sangat murah sekali Buat teman-teman yang suka Keluar masuk Rekening Ini sangat cocok Karena sangat murah Ya Ya Ini adalah Solana Yang sudah saya beli Ya Ini sudah saya beli sebelumnya Jadi saya akan tarik sekarang ke Pantemolet Saya akan klik disini Lalu saya akan klik penarikan Oke Saya akan pilih jaringan Solana Disini Ya Untuk Minimalnya itu 0,01 Sol Untuk penarikannya Dan untuk Biayanya sendiri Pun sangat murah Yaitu 0,003 Teman-teman 0,003 Dikali Ya Solana itu sekarang Sekitar 3 jutaan Ini hanya Rp9.000 Teman-teman Untuk Solana Jadi mau nomin Berapapun Biayanya tetap segitu Jadi lumayan murah Dan sekarang Saya akan tarik Solananya semua Ya Lalu saya akan copy Alamat yang tadi Di Pantemolet Teman-teman Saya akan copy lagi Saya akan copy lagi disini Lalu saya akan balik lagi Ke Bitem Lalu saya akan Masukkan Alamatnya disini Paskan Lalu saya akan klik Penarikan Sorry Disini Exchange nya Teman-teman boleh Pilih other ya Atau yang lainnya Tidak Tidak usah spesifik Tetap Bisa Lalu saya akan Klik penarikan Dan ini nanti akan Dimintakan pin Lalu kode OTP Dan google Auticator Ya Dan ini sudah Berhasil ditarik Teman-teman Sekarang kita akan tunggu Di Pantem nya Apakah sudah masuk Atau belum Kita akan cek Ya baik Teman-teman Sekitar tadi Kita menunggu 5 menitan ya Tidak sampai 5 menit Ini sudah masuk Ke Pantemolet Teman-teman Ya ini sudah masuk Di Pantemolet Dan sekarang Kita akan pergi Ke Trojan Solana Kita akan cek Saldo disana Apakah sudah Sesuai atau belum Ini Trojan Solana Saya akan coba Kesini Oke kita akan cek Ini sudah masuk 11 dolar Itu sesuai dengan Yang di Solana 11.62 Ini 11.66 Nah beda dikit ya Nah sekarang Kita akan mencoba Membeli ya Membeli dulu ya Untuk Memcoin nya Saya akan menggunakan Memcoin Untuk mencontohkan Membeli Terlebih dahulu Oke Saya akan membeli American coin teman-teman Ya saya akan Buka Di deck screener ya Teman-teman tinggal buka Di deck screener Ya American coin Contohnya disini Nanti teman-teman tinggal Copy Ya Copy Contract address nya disini Di atas Ya lalu teman-teman Balik lagi ke Trojan Solana Nah disini Saya akan melakukan Pembelian Buy token Nah Kita akan masukkan Contract address nya Lalu kita akan kirim Oke Dan untuk Pembelian nya disini Teman-teman bisa atur ya Contoh disini Saya akan Membeli ya 0 0 0 1 Contoh ya 0,01 Ya ini langsung Nanti dia langsung Akan melakukan Proses pembelian Kalau kita langsung Oke in Jadi disini Saya menggunakan Tukar Untuk swap nya Biar cepat ya Nanti saya akan Contohkan juga Menggunakan limit order Jadi limit order itu Kita akan meng-set Harga Ketika harga itu turun Kita akan Otomatis Beli secara otomatis Ini saya akan Langsung tukar dulu Atau melakukan Swap langsung Dengan Nominal 0,001 Solana Oke Untuk slip page nya Saya disini Mengatur 2% saja Ya Saya akan Klik disini Dia langsung Memproses Pembelian Dan ini langsung berhasil Ini hitungan detik ya Teman-teman jadi Sangat cepat sekali Oke Dan sekarang Saya akan Menyontohkan juga Untuk Limit order Teman-teman Contoh Saya akan Ulangi lagi Disini Bui token Lalu saya akan Paskan Alamat address Yang tadi Saya copy Yang ini Oke Yang tadi Terus langsung Kita kirim Nah disini Saya menggunakan Limit Klik limit disini Trigger press nya Teman-teman Sesuaikan Contoh Harganya disini Itu sekarang 0,0 Ada 5x Kemudian 1607 Nah Saya akan Beli Di 1500 Contoh Jadi Trigger press nya Disini 0,000 5x 345 1 5 Oke Langsung Saya oke Nah Lalu Kada luar Sanya disini Waktunya Waktu yang Kita tentukan Ya Kita Contohkan disini Contoh 30 menit Jadi 30 M 30 menit Seperti itu Nah Jadi Kita akan Membeli American coin Ini ketika Di harga 0,000 015 Ya Dengan Waktu 30 menit Dari kita Buat order Seperti itu Sekarang kita langsung Buat order disini Dan Ini Sudah berhasil Dipasang Nanti Waktu harga Itu Menyentuh 0,000 015 Ini langsung Ke eksekusi Teman-teman Oke Kita bisa Cek disini Lihat Limit order Nah Ini ada Satu Nah Sekarang Teman-teman Kita akan Melakukan SLTP Atau Stop Loss Ya Dan Take Profit Nah Berarti kita langsung Ke penjualan Teman-teman Atau Sell Token Nah Ini token Yang tadi Kita Sudah Beli Nah Kita akan Jual Sekarang USA Sini Dan Kita akan Menggunakan Batas Ya Nah Trigger price Ini Sekarang Saya akan Pertama Take Profit Dulu Kali Ya Take Profit Dulu Saya akan Menjual Ketika Ini sudah Untung Ya Kita akan Lihat disini Harganya Ya Sekarang Harganya Di 0,0 Ada 5 16.01 Saya akan Jual ini Ketika Harganya Di 0,0 Ada 5 Terus 1.8 Contoh Ya Jadi 0,0 Ada 5 1.8 Seperti Ini Ya Kada luar saya Terserah Teman-teman Sesuaikan Satu hari Atau Berapa Jam Kalau misalkan Satu jam Tinggal Satu Hour Atau jam Nah Ini Satu jam Oke Lalu Klik Buat pesanan Nah Ini Limit order Ditempatkan Jadi Nanti Ketika Coin ini Menaik Sampai 0,000 0,018 Ini Otomatis Langsung Kejual Teman-teman Dan Teman-teman Juga Bisa Menggunakan Presentasi Contoh Kita akan Sell token Kita akan Klik USA Di sini USA Atau Coin Yang tadi Kita sudah Beli di awal Atau Coin yang sudah Tersedia Jadi nanti Kalau misalkan Di sini Punya Coin Banyak Ini akan Muncul Banyak Karena Saya Tadi Hanya Beli Satu Coin Maka Muncul Satu Saya Klik Di sini USA Dan Untuk Trigger price Teman-teman Bisa Menggunakan Presentasi Jadi Misalkan Teman-teman Ingin Menjual Coin ini Ketika Sudah Untung 10% Dari Pembelian Teman-teman Tinggal Melakukan 10% Seperti ini Langsung Klik Di sini Lalu Nah ini Otomatis Ke Setting Harganya 10% Dan Untuk Kada Durasanya Seperti Biasa Tadi Misalkan Contohnya 30 Menit Sorry 30 M Seperti ini Oh sorry Coba lagi 30 M Nah Jadi Saya akan Menjual Dengan Harga 10% Tadi Dan Ini Langsung Convert Harganya Selama Durasi 30 Menit Lalu Saya akan Buat Pesanan Dan Ini Berhasil Kita Lihat Limit Order Di sini Jual Ada Dua Jadi Nanti Jadi Satu Koin Ini Kita Bisa Masang Lebih Dari Satu Limit Order Jadi Tergantung Nanti Yang Dieksekusi Mana Dulu Seperti Itu Jadi Misalkan Di sini Kalau Dilihat Penjualan Yang Tereksekusi Otomatis Yang Paling Menekati Harga Ketika Harga Sudah Mencapai Ini Nanti Yang Ini Juga Udah Batal Karena Sudah Diambil 100% Tadi Oke Ini Untuk Take Profit Nah Lalu Bagaimana Untuk Stop Loss Atau Mengurangi Resiko Kerugian Ketika Koin Itu Turun Kita Akan Coba Di Sini Untuk Melakukan Sell Token Lagi Nah Koin USA USA Dan Trigger Press Ini Adalah Koin Ketika Kita Memperkirakan Ini Itu Akan Turun Berapa Ya Contoh Contoh Menggunakan Harga Contoh Disini 609 Jadi Saya Tidak Mau Ketika Ini Turun Terlalu Jauh Jadi Langsung Saya Stop Loss Teman Teman Jadi Contoh 0, 0 5 Terus 1 5 Trigger Press 0,05 5 1 5 Nah Kada luarnya Seperti biasa Dan Saya Biarkan 30 Menit Lalu Saya Buat Pesanan Nah Ini Limit Order Ditempatkan Jadi Ketika Harga Turun Menyentuh Ini 0,05 5x15 Itu Akan Otomatis Terjual Jadi Kita Misalkan Memperkirakan Ini Itu Pakal Turun Jauh Jadi Kita Jaga Jaga Biar Tidak Terlalu Rugi Banyak Kita Menggunakan Stop Loss Atau Bisa Juga Kita Menggunakan Presentasi Contoh Sell token Lagi USA Trigger Trigger Contoh Saya Tidak Mau Turun Terlalu Jauh Jadi Saya Menggunakan Presentasi Contoh Misalkan Saya Tidak Mau Turun Terlalu Banyak Jadi Misalkan Ketika Ini Turun Sebanyak 5% Ini Langsung Otomatis Terjual Jadi Saya Klik Min 5% Seperti Ini Lalu Kirim Nah Untuk Durasinya Terserah Ini Otomatis Langsung Kebentuk Harga Minus 5% Segini Dari Pembelian 0,00 1542 Oke Lalu Kada Luarsa Seperti Biasa Disini Waktunya Tinggal Di Setting Nah Kalau Sudah Klik Buat Pesanan Ini Otomatis Ditempatkan Limit Order Kita Akan Cek Disini Untuk Jualnya Banyak Jadi Satu Coin Itu Bisa Kita Jual 100% Berkali Jadi Nanti Order Yang Mana Dulu Yang Tereksekusi Itulah Yang Berhasil Oke Nah Jadi Itu Untuk Tutorialnya Stop Loss Dan Take Profit Oke Teman Mungkin Itu Saja Tutorialnya Kali Ini Sampai Di Video Berikutnya